Halo, saya Dio Fendi Tama. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita crawling Twitter data menggunakan Python. Di sini kita hanya akan menggunakan 40 baris kode Python, jadi cukup simple ya programnya. Ini intinya nanti kita akan meng-crawl suatu keyword, keyword yang kita sediakan. Kita akan mencari tweet berdasarkan keyword itu, lalu akan kita keluarkan datanya dalam bentuk CSV. Sehingga nanti akan mudah jika ingin dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Nah, bagi kalian yang belum punya Twitter developer account-nya, jadi kita butuh Twitter developer account untuk melakukan crawling di Twitter. Karena kita butuh API key-nya untuk melakukan crawling itu. Bagi yang belum punya, langsung bisa ke sini saja, ke developertwitter.com en apply for access. Nah, di sini. Nanti kalian apply a developer account aja, nanti ada isian-isian yang harus diisi, apa aja. Itu nanti bisa kalian isi, sehingga nanti akan direview dari Twitter-nya, apakah disetujui atau enggak. Kalau saya sih, terakhir saya bikin yang untuk tutorial, tujuan tutorial langsung di-approve selama sejam dua jam langsung di-approve. Nah, kalau kalian udah ngajuin nih, ngajuin dan dapat ininya, akunnya, kalian bisa langsung ke developertwitter.com portal. Nah, ini. Ini punya saya untuk nantinya mengambil API key secret sama access token dan secret-nya. Ini nanti akan kita pakai sebagai seperti key-nya lah untuk bisa connect ke Twitter API. Untuk melakukan crawling ini, saya nggak langsung melakukan request ke Twitter API-nya. Saya menggunakan third party library twipi, twipi namanya. Jadi dengan twipi ini, akan lebih mudah lah kita untuk ininya. Jadi ini semacam wrapper untuk melakukan download-download, melakukan crawling-crawling data Twitter. Ada banyak metode yang udah disediakan di situ, kita tinggal pakai aja. Selain itu, saya menggunakan code editor-nya Visual Studio. Terminalnya saya bawaan ini, OS X. Lalu, saya pakai Excel untuk ininya, untuk mengecek CSV yang udah di ininya, CSV yang udah di-download. Lalu, Python 3 dan twipi. Untuk twipi sendiri, buat yang belum install, bisa install dan gunakan tip install twipi. Nah, kita langsung aja ke bagian nodding-nya. Kita bikin crawler-nya untuk Twitter. Kita buka editor kita. Ini akan saya tunjukkan satu persatu ya ininya. Pertama, tentu aja kita harus import library-nya dulu. Import twipi dan import CSV. Twipi untuk crawling Twitter, CSV untuk ekspor ke CSV. Lalu, kita bikin variable API key. Ini API key secret. Lalu, access token. Lalu, access token secret. Nah, keempat variable ini kita ambil dari portal developer Twitter tadi. Ini view case. Nanti teman-teman isi paket punya teman-teman sendiri. Access token-nya ini cuma bisa dilihat sekali. Dan kalau mau lihat lagi, kalian harus regenerate. Jadi, akan baru terus kalau di-regenerate. Access token. Access token secret. Lanjut, kita bikin variable tweets per query. 100. Tweets per query ini jadi dia, berapa sih tweet yang mau kita retrieve setiap request-nya? Karena maksimal 100, jadi saya pakai 100 aja. Lalu, max tweet. Ini max tweet yang ingin kita ambil. Berapa tweet yang ingin kita ambil dari ini, dari berdasarkan suatu keyword. Kalau saya mungkin karena ingin mengambil semuanya, saya kasih angka yang besar aja sejuta. Next, search key. Search key-nya itu keyword yang digunakan untuk mencari tweets-nya. Ini bisa apa aja, terserah kebutuhan kalian. Ini saya kasih jk.t48. Lalu, max id. Ini temporary id. Digunakan untuk searching nanti. Tweet count. Tweet count digunakan untuk menghitung tweet yang sudah di-retrieve. Kita langsung aja mulai untuk me-retrieve tweet-nya. Pertama, kita bikin variable authentication yang berisi, ini autentikasi menggunakan pop-out. Yang tentu saja sudah disediakan daftrieve py-nya. Kita masukkan epic key dan epic key secret di sini. Lalu, authentication, kita set akses token-nya. Ini masih untuk autentikasi ya, biar bisa masuk ke Twitter api-nya. Akses token secret. Lalu kita bikin variable api. Kita panggil 3py api. Kita passing variable authentication untuk autentikasinya. White on rate limit. Jadi, di Twitter api ini ada rate limit-nya. Jadi, dalam request itu kita tidak bisa langsung request terus-menerus. Ada batasnya kalau sudah mencapai berapa ribu Twitter, dia akan istirahat. Istirahat selama berapa detik? Biasanya 10 menit sih. Jadi, di aplikasi kita, kita kasih ini argumen untuk menunggu. Kalau sudah sampai rate limit-nya. Jadi, tidak nge-break program-nya. White on rate limit. Notify. True. Jadi, nanti tahu kalau kita suruh menunggu berapa menit-nya. Berapa detik-nya. Lalu, di sini kita langsung mulai crawling-nya. Karena tadi sudah diautentikasi. While tweet count. Max tweet. Selama tweet count-nya masih kurang rate. Max tweet. Kita lakukan ini. If max id kurang dari sama dengan 0. Ini inisiasinya. Ini yang pertama dilakukan ketika mengambil tweet. New tweet sama dengan API search. Lalu, kita passing search key-nya apa. Count berapa tweets per query-nya. Lalu, result type. Jadi, result type ini kayaknya bisa popular. Resend sama apa ya. Jadi, kalian bisa memilih tweet-tweet yang popular saja. Atau tweet yang terbaru. Atau semua tweet. Saya pakai recent ini untuk mengambil semua tweet-nya. Tweet mode. Extended. Ini biar kita bisa mere-drive lengkap tweet-nya. Kalau nggak pakai ini, lengkap tweet-nya kepotong biasanya. Ini. Lalu, jika max id-nya tidak sama dengan 0. Maka, kita jalankan ini. Jadi, untuk new tweets yang pertama ini. Kita cuma jalanin sekali ya. Di awal saja. Sedangkan, untuk kalau ini sudah jalan. Kita dapat max id yang baru. Ini sudah nggak dijalanin lagi. New tweets sama dengan API search. Sama kayak di atas. Tapi, kita tambahin parameter max id. Kita tambahin parameter max id. Jadi, sebagai pertanda bahwa kita akan mengambil tweet-nya itu berdasarkan id terakhir. Id terbesar yang kita udah ini. Kita udah dapat sebelumnya. Jadi, kita nggak akan mengulangi ngambil tweet yang sama. Lanjut. Ini digunakan untuk if not new tweets. Jadi, kalau udah nggak ada tweet baru lagi. Mungkin aja keyword kalian cuma sedikit tweet-nya. Atau udah banyak banget. Udah semuanya di-crow. Maka, saya akan menge-print. Mengeluarkan di konsol kita. Message tweet habis. Setelah itu break programnya. Wile-nya di-break. Jadi, selesai prosesnya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita mau proses tweet-nya ke CSV. Kita simpan tweet-nya ke dalam bentuk CSV. Biar bisa dilakukan lebih lanjut. Kan tadi kan ini dapat new tweet. New tweet itu isinya apa ya? Kalau nggak, please dictionary ya. Itu banyak lah. Jadi, nggak hanya satu tweet aja. Jadi, kita bisa iterasi di sini. For tweet in new tweets. Jadi, untuk setiap tweet dalam new tweet. Kita lakukan ini. Pertama, kita bikin dictionary tweet. Yang berisi apa yang ingin kita simpan. Variable-variable-nya banyak banget ya. Kalau mau pengen nyimpan apa. Jadi, kalian bisa nyimpan gambar. Bisa nyimpan tanggal. Bisa nyimpan lokasi. Dan sebagainya. Tapi, untuk kasus sekarang ini. Saya hanya akan menyimpan username dan tweet aja. Untuk mengambil username. Kita ini tweet.user.name. Lalu, untuk mengambil tweet. Jadi, ini objek ya kita ambilnya. Bentuknya. Tweet. Full text. Kita encode ke UTF-8. Karena dari Twitter itu banyak banget jenis-jenisnya. Lalu, setelah itu. Biar kelihatan. Kita print-kan di konsol kita. Apa yang udah kita crowd. Print username. Sama saya mau print tweet-nya yang barusan kita crowd. Oke, sampai sini. Sekarang kita udah dapet datanya. Udah dapet dictionary-nya. Untuk setiap tweet. Jadi, setiap tweet kita bikin dictionary baru. Dengan nama Dictuit ini. Variable Dictuit. Jadi, tiap iterasi dia akan memperbaru ini. Lalu, kita akan simpan di csv with open nama filenya. Nama file csv yang ingin kita keluarkan. Nama file csv-nya saya pakai nama dari search key-nya. Search key plus csv. Jadi, nanti kalau kita seleskinya jk.t48, nanti jk.t48.csv. Lalu, ini kita kasih parameter A+. A+, itu dia akan meng-append. Atau menambahkan di row paling bawah. Jadi, kita nggak akan meng-overwrite file itu. Tapi, kita akan meng-append. Menambahkan di row paling bawah. Lalu, kita kasih parameter newline. sgsv file. fieldnames. Fieldnames itu merefer ke dictionary kita. Yaitu username. Dan tweet. Lalu, kita bikin variable writer. Variable writer itu memanggil fungsi csv. csv.dic. Writer. Kita menulis menggunakan dictionary. Dictionary ini. Menggunakan dictionary ini. Kita menulisnya. Di fungsi csv. csv.dic.writer. csv file yang kita, itu. Kita append. csv file yang ingin kita append. Lalu, fieldnames-nya. Kita pakai fieldnames ini. Yang di atas. Yang udah kita definisikan tadi. dengan delimiternya. Dengan delimiternya titik koma. Itu standard csv. lalu, ini writer. 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 Dictuit. Kita tulis baris baru dengan nilainya dari sini. Dictuit. Setiap Dictuit-nya. Setelah itu, kita tambahkan tweet count land new tweets. Dan kita ubah nilai dari max id menggunakan id dari new tweets di list paling belakang. Min 1 ini kita mengambil paling belakang ya dari suatu list. Karena max id-nya ada di situ. Oke, kode kita ini udah selesai. Ini hanya 40 baris. Untuk melakukan crawling twitter. Kita langsung tes aja kode kita jalan apa enggak. Menggunakan terminal atau command line. Ini akan langsung saya run. python.crawl.py Kita cek apakah ada error atau tidak. Username is not defined. Oh, disini saya kurang. Harusnya saya ini Dictuit. Jadi kita variabelnya dulu apa. Baru nama ininya. Kalau ini kita manggilnya list dictionary. Nanggilnya gini ya. Langsung pakai nama ininya. Enggak kayak object. Nah, kita save. Kita run lagi. Ini kita salah. Ada di line 36. Line 36. Modul csv has no attribute dig. Writer. Ini saya sebenarnya salah. T-nya harusnya satu aja. Tapi tadi ketulis dua. Writer. Saya save. Saya clear lagi. Saya crawl. Oh, maaf. Ini harusnya n kecil. Field names. Kita cek. Clear dulu. Python.crawl.py Nah, ini kita sudah berhasil melakukan crawling Twitter. Tweet dengan keyword ckt48. menggunakan pattern 3 dan tripan. Dan kalau kita lihat. Kita lihat di folder kita. Kita, nih disini saya membuat file baru secara otomatis. Yang dibuat file patternnya. Dengan nama search keywordnya. Seperti 48.jsv. Ini bisa kita cek. Kalau mau kita buka. Kita buka langsung aja. Ini. Jadi, kayak gini. Di field A. Itu username. Di kolom B. Itu tweetnya. Sesuai dengan yang kita definisikan tadi. Username dan tweet aja. Yang kita simpan. Ini kita akan. Ini nambahin terus. Sampai tweetnya habis. Jadi, ini semuanya. Codingannya. Kalau mau mengganti search keynya. Di sini. Misalnya mau menggeral tentang. Corona. Atau apa. Bisa di sini. Terserah. Keywordnya apa aja. Keywordnya terserah. Sesuai kebutuhan. Ini penjelasannya. Juga sudah saya sajikan. Di slide-nya. Kalau mau lihat. Dan lalu yang. Ingin saya notes adalah. Kalau kita mendaftar. Mengenakan free account. Kita hanya bisa. Mere-trift tweet. 7 hari ke belakang. Untuk lebih dari itu. Kita gak bisa dapet tweetnya. Jadi, maksimal 7 hari. Untuk mengambil tweetnya. Oke. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Tutorial kali ini. Saya Diaveni Tama. Saya. Amin. Amin. Amin.